Sudah relun gempa bumi dahsyat mengguncang Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Dampak gempa sangat parah dan merusak hingga gedung-gedung runtuh seketika. Bahkan ada yang runtuh setelah diguncang gempa susulan. Orang-orang berlarian dan panik untuk menyelamatkan diri. Jumlah korban gempa terus bertambah akibat tertimbun reruntuhan. Gempa berkekuatan 7,8 yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Kemungkinan akan menjadi salah satu yang paling mematikan dekade ini, kata sesmolog dengan retakan lebih dari 100 km atau 62 mil antara lempeng Anatolia dan Arab. Inilah yang dikatakan para ilmuwan terjadi di bawah permukaan bumi dan apa yang akan terjadi setelahnya. Pusat gempa yang berada sekitar 26 km sepulah timur kota Nur Dagi di Turki, pada kedalaman sekitar 18 km di patahan Anatolia Timur. Gempa menyebar ke arah timur laut membawa kehancuran ke Turki Tengah dan Suriah. Selama abad ke-20, patahan Anatolia Timur menghasilkan sedikit aktivitas seismik besar. Rata-rata ada kurang dari 20 gempa bermagnitudo lebih dari 7 setiap tahun, membuat peristiwa hari Senin itu parah. Dibandingkan dengan gempa 6,2 yang melanda Italia Tengah pada 2016 dan menewaskan sekitar 300 orang, gempa Turki Suriah melepaskan energi 250 kali lebih banyak, menurut Joanna Forwalker, kepala Institut Pengurangan Risiko dan Bencana University College London. Hanya dua gempa paling mematikan dari 2013 hingga 2022 yang besarnya sama dengan gempa hari Senin. Patahan Anatolia Timur adalah sesar geser. Saat itu, lempengan batuan padat saling mendorong melintasi garis patahan vertikal, membangun tekanan hingga akhirnya tergelincit dalam gerakan horizontal, melepaskan sejumlah besar tekanan yang dapat memicu gempa bumi. Terima kasih telah menonton!